Hai tunawisma lahir bayi laki-laki di kolong flower rawa buaya seorang perempuan tunawisma melahirkan bayi laki-laki di kolong flower 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 rawa buaya cengkareng Jakarta Barat sang ibu dan bayinya yang diberi nama Andi Sadeli kemudian dievakuasi KRSD cengkareng kami kemarin dapat laporan dari pada pedagan asongan terkait ada perempuan melahirkan di kolong flyover rawa buaya kata koordinator flayanan penguasan dan pengadilan sosial atau P3S kata Barat Amir saat dimintai konfirmasi minggu tanggal 9 bulan 9 2018 Amir mengaku tidak tahu pastinya kapan ibu bernama Wati berumur 39 tahun itu melahirkan namun saat ditemukan kondisi bayinya masih dengan tali pusar yang menempel tali pusarnya masih nempel kondisi ibu dan bayi sehat ujarnya Amir mengatakan selama ini Wati dan suaminya memang hidup menggelandang keduanya juga sudah lama tinggal di kolong flower flower dia juga nggak punya identitas KTP kata Amir saat ditemukan kata Amir Wati hanya bersama-bersama bayinya sementara suaminya tidak diketahui keberadaannya kata suaminya jarang pulang ke kolong bulung ungkapnya Amir mengatakan Wati dan bayinya sudah diperolehkan pulang pulang dan tidak perlu rawat inap kondisi keduanya sudah cukup sehat kami juga telah merujuk keduanya ke panti sosial keduya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi bungkasnya Terima kasih telah menonton!